soal ada 1625 orang yang positif atau memiliki kontak erat namun masih beredar masuk ke ruang-ruang publik itu bagaimana penjelasannya Bang Usman? ya itu justru memperlihatkan bahwa aplikasi peduli lindungi itu cukup efektif dalam mendeteksi orang-orang yang ternyata positif atau OTG begitu atau yang melakukan kontak erat dengan orang yang menderita COVID jadi ini justru menunjukkan bahwa aplikasi peduli lindungi itu efektif mendeteksi ini ada 1625 tadi disebutkan jadi karena sistemnya bekerja sehingga bisa terjaring 1.600an orang ini sebenarnya berhasil dicegah untuk masuk ke ruang-ruang publik atau sudah masuk dulu baru ketahuan? oh dicegah, dicegah karena kan ada kategorisasi ya warna-warna mereka itu kalau sudah kategori hitam ya merah saja itu sudah tidak boleh masuk ke ruang publik cuma tadi Pak Luhut menyampaikan bahwa sekarang kalau ada yang terdeteksi mereka itu sebetulnya menderita COVID dan masih berkeliaran di ruang publik ya akan dimasukkan ke tempat-tempat isolasi terpusat begitu karena selama ini belum begitu terdeteksi merah warnanya atau hitam tidak langsung ditindak begitu ya? ya jadi kan begini, jadi sebetulnya kita juga meminta kesadaran masyarakat kenapa kita bisa mendeteksi? karena memang mereka sebetulnya sudah melakukan tes apakah itu PCR atau antigen dan datanya kemudian masuk ke Kementerian Kesehatan dan kemudian ditarik ke aplikasi peduli lindungi jadi sebetulnya mereka itu sudah tahu bahwa mereka itu positif ya atau ada indikasi positif nah tetapi mereka masih saja berkeliaran begitu dan mencoba memasuki ruang publik misalnya mal katakanlah seperti itu dan kemudian kita cegah mereka masuk ke ruang publik kemudian kita cegah mereka masuk ke ruang publik sebur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair hahaha, serius? diaduk kayaknya ya hahaha kalau perlu luar dunia gimana ya? ini demi kemajuan bangsa Indonesia terakhir isu kebantikan perkayu ini dihentikan aneh aaah uuuuuh 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 aaaaah medcom.id a part a part a media group news